itu pastinya tidak bisa block and play saja meskipun bisa langsung dipasang tapi dalemannya harus diubah nah disini harus diganti yang pertama kali adalah kita lihat disini ukuran dan untuk pilotnya ini masih berapa nih 38 ini kurangnya 38 kemudian untuk main jet ini 137 besar sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semuanya jumpa lagi dengan channel Mas Guru pada kesempatan ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya untuk sobat yang pengen pakai karburator pe28 supaya enak setelahnya dan tidak intinya adalah enak setelahnya ya jadi disini nanti ada beberapa tips supaya karbu yang murah meriah karbu setahumat ini bisa dipakai dengan nyaman di motor sobat kita ketahui sebuah ini murah namun bisa mendongkrak performa motor motor kita tapi kebanyakan sobat yang memasang PE itu akan mengalami beberapa masalah antara lain berbet-berbet dan lain sebagainya apa saja penyebabnya kalau bisa berbet kemudian apa solusinya nah saya sekalian video ini sampai habis supaya sobat tahu ya apa saja yang harus dilakukan dan solusinya bagaimana kemudian belum nonton jangan lupa di subscribe ya sobat karena subscribe itu gratis Oke jadi seperti itu oke langsung saja kita ke apa saja yang harus dilakukan Oke lanjut ya oke sobat semuanya kita langsung saja ke langkah pertama yang harus dilakukan jadi eh nandu pen IE itu untuk motor gua tak ya sebenarnya jadi spek yang ada di dalam ini adalah spek untuk motor gua tak kalau dipakai untuk tigger motor kemudian Megapro GL CP stroke up-per-up itu pastinya tidak bisa block and play gitu saja meskipun sebenarnya bisa langsung dipasang ya tapi dalamnya ini harus diubah yang pertama yang harus diubah ini ya sobat kita buka dulu bagian ini nah disini harus diganti yang pertama kali ini adalah ini jarum skep ya sobat seperti ini kita buka yang pertama nah bisa dilihat disini ini adalah jarum skep yang sudah saya ganti ini punya GL pro nah ini auto skep asli PE bisa dilihat disini ya sobat ukurannya nah untuk PE itu lebih ramping dia di bagian sini kalau untuk GL itu lebih menggelembung jadi seperti ini nah kenapa kalau diganti karena kalau pakai yang asli PE itu terlalu boros kalau yang menggelembung ini agak kirit jadi kalau terlalu boros itu bukan berarti performa maksimal tapi boros itu bisa saja buang-buang gensin tapi performa tidak maksimal jadi performa motor tidak ditentukan dari borosnya tapi efisiensinya jadi seperti ini sudah saya ganti ya ini langkah pertama seperti ini bisa diperhatikan ukurannya nah ini ramping kemudian ini agak menggelembung ini lebih hirit ya oke kemudian ini sudah diganti langkah kedua adalah kita bongkar bagian dalam ini kita isihkan kita bongkar ada yang harus diganti juga sobat nah disini sudah tersedia sebagai macam sepuyar pillow jet main jet ini sobat kalau mau setting setting karbu itu harus sedia sepuyar pillow jet main jet supaya mendapatkan setelan yang pas ini sayang bukan asal ngomong karena ini berdasarkan pengalaman kalau karbu PE itu asal dipakai nanti akan terjadi yang namanya nah biasanya kalau dipetot suaranya ngok ya atau karbunya mengembun nah itu karena terlalu boros jadi seperti itu nah ini kita pinggirkan nah disini kita langsung ke pillow jet dan main jet bisa kita lihat nah disini ukuran untuk pilot jetnya ini masih berapa nih 38 sobat ini ukurannya 38 kemudian untuk main jet ini 137 besar sekali bisa diperhatikan disini 137 nah bisa dilihat ya 137 ini nah ini untuk motor Mega Pro GL dan tigre itu terlalu besar karena kalau main jet standar Mega Pro itu cuma 105 GL, GL MEG itu kalau nggak salah 100 kemudian kalau tigre itu kalau nggak salah 122 kalau tigre yang lama 120 jadi kalau dinaikkan ke 137 ini nanti akan sangat boros sehingga kalau sangat boros itu nanti menyebabkan terlalu besar karena apa karena kalau terlalu boros maka BPM di dalam ruang pembakaran yang sudah disemprot semprotkan dari sini memasuki ruang bakar itu tidak akan terbakar maksimal jadi bukan berarti BPM banyak itu kencang tapi harus dimaksimalkan se-efisien mungkin jadi seperti itu memang kalau terlalu irit tidak bisa kencang tapi kalau terlalu boros juga tidak bisa kencang yang pas itu adalah kalian cari yang selain pas jadi langkah kedua kita ganti dulu pilot jet kalau terlalu besar ini sudah 38 jadi ukuran kebetulan ini motornya mau kargo ini mau saya pakai di Mega Pro jadi 38 itu ukuran yang lumayan pas mungkin bisa dinaikkan ke 40 ya karena kalau motor 2 tak itu kan tarikan atasnya biasanya kan nah seperti itu tarikan apa untuk pilot jet itu tidak dibuat besar karena dia atasnya yang dicari jadi disini 137 ini harus diganti nah ini kita ganti kita copot ini kita ganti bisa dilihat ya 137 nah ini 137 ini kebesaran terlalu boros dan tidak mantap nanti ya kita ganti dengan ukuran yang sesuai dengan motor kita kalau sobat tidak mau beli nah itu tinggal copot sepat aja ya dari spoyer motor standarnya sobat kemudian pasang saja di kargo PE nya jadi seperti itu disini 105 ada 120 ada 115 saya mau pasang yang 115 kalau standarnya 105 tadi seperti ini kemudian tinggal kita kita aratkan kemudian kita pasang kembali ke oke kemudian sempat kalau spoyer bagian pilot jet ini terlalu kecil atau gimana atau terlalu besar kalau terlalu besar dikecilkan kalau terlalu kecil dibesarkan jadi seperti itu itu trik sebenarnya berikutnya itu yang utama adalah ini main jetnya ini karena sangat besar ya kemudian sudah tinggal pasang kembali ya sobat tinggal pasang kembali dan karburator siap dipakai di motor sobat seperti itu jadi itu tips supaya karburator PE yang murah itu bisa dipakai dengan maksimal di motor sobat tidak berebet tidak ngok kemudian bensin tidak terlalu boros tapi performa maksimal jadi seperti itu ya sobat nah disesuaikan saja ukuran spoyernya pilot jet main jetnya dengan motor sobat nah ini kan untuk motor standar kalau untuk motor sudah board up atau stroke up gimana disesuaikan ukurannya ya jangan pakai yang 137 sangat besar kalau untuk motor 200cc saja seperti Honda Tiger itu cuma 122 ukuran main jetnya tapi di sini jadi besar sekali kemudian disini setelannya di tengah saja ya seperti itu jadi tinggal pasang kembali ke rumahnya seperti ini kemudian penguncinya tinggal kasih salik gas jadi segera sekali ya sobat untuk mendongkras performa karburator PE yang murah ini saya beri saya beli dengan harga 100 ribu saja ya tapi ini sudah maksimal ini tinggal pasang di motor Mega Pro saya atau PL Max saya dan dijamin sudah tidak ngok tidak berebet tinggal setel angin disini kalau untuk karburator standar bisa di bawah kalau untuk karburator PE ini sangat anginnya di samping ini ya sobat oke jadi seperti itu ya trik supaya karburator PE bisa dipakai dengan mantap di motor sobat tidak berebet tidak terlalu boros tapi performa maksimal dan yang dicarikan ini intinya nah lubang masuk angin ini yang besar kalau standar kan bisa agak kecil kalau ini lumayan besar jadi aliran bensin semakin cepat sampai ke ruang baga jadi seperti itu mungkin cukup sekian ya video tutorial bagaimana caranya untuk memaksimalkan karburator PE yang murah meriah sehingga bisa mendongkras performa motor sobat semua jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan loncengnya ya untuk mau tahu fitur pesan julutnya yang tak kalah bermanfaat kemudian kalau ada request atau pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar kita tahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam just gondos